Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kampus Corner melalui pengabdian masyarakat Fakultas Teknik Udinus Bantu Pabrik Tahu di Semarang Oke Bu Menik kita lanjutkan, kalau ngomong-ngomong terkait antusiasme gitu Para pekerjanya saat dilakukan penyuluhan ini seperti apa Bu? Baik Mbak Nabi, jadi waktu pada saat kita melakukan penyuluhan Bahkan sebelum penyuluhan kita melakukan observasi ya Jadi memang di UKM Pak Parto ini positifnya adalah para karyawan ini sudah terbuka Dari mulai kita melakukan observasi mereka sudah istilahnya welcome, senang seperti itu Kemudian sampai pada saat penyuluhan yang tadi saya sampaikan Ada instrumen pengukuran sebelum dan sesudah, pre-test dan post-test Dan tadi yang sudah disampaikan terkait analisis gotrak ya Gangguan otak akibat kerja seperti itu, gangguan otot rangka akibat kerja Nah disitu mereka menjadi semacam, oh ada ilmu baru seperti yang selama ini Mungkin mereka sedikit tidak tahu bahkan ya Sehingga jadi pada saat penyuluhan antusiasme mereka sangat bagus Sangat bagus gitu ya Oke dan maksudnya excited nih Bu karena dapat troli tadi gitu ya Yang akan membantu mereka gitu ya dalam bekerja seperti itu ya Oke Baik Fajar, kalau menurut kamu nih capstone design gitu ya Yang diterapkan oleh fakultas teknik ini apakah membantu para mahasiswa gitu dalam menyelesaikan studinya gitu? Ya menurut saya sangat membantu Bapak Nadia Karena capstone design ini kan kita kalau bisa atau maka dituntut satu masalah ini diselesaikan secara bersama-sama Jadi ada keterkaitan antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain Jadi kalau misalnya yang satu tidak garap otomatis akan berdampak dengan yang lain Itu kan akan menyemangati secara tidak langsung memaksa Ayo cepat garap biar datamu bisa saya pakai Begitupun yang selanjutnya Jadi setiap tahap itu harus melewati tahap sebelumnya Jadi secara tidak langsung kita akan berkesenyambungan Iya berkesenyambungan, akan lari bersama-sama Jadi Alhamdulillah karena proses capstone design ini juga konsep ini Saya sama kelompok bisa lulus bareng-bareng tepat waktu Alhamdulillah Jadi sangat membantu Alhamdulillah bareng-bareng ya nggak sendirian ya Ada temennya bareng-bareng lebih seneng gitu ya Luar biasa banget Oke tadi kan terkait konsep ergonomi gitu ya Ini di tempat di UKM yang ini aja tadi ternyata belum menerapkan Bahkan mungkin belum tahu gitu ya Kalau menurut dari Bu Amalian ini Sebagian besar UMKM maupun UKM di kota Semarang sendiri ini apakah sudah menerapkan gitu Bu Untuk konsep ergonomi ini? Oke kalau terkait dengan penerapan di UKM Saya belum bisa menjawab secara pasti jumlahnya Oke Karena itu butuh riset gitu ya Butuh riset yang cukup panjang Nah ini mungkin malah peluang nih ya Buat rekan-rekan mahasiswa gitu ya Dan dosen untuk bisa mengkaji hal ini Nah tetapi berdasarkan pengalaman dan riset-riset sebelumnya Itu memang banyak yang Belum banyak yang menerapkan konsep ini Atau mereka itu sudah tahu Tapi masih terdapat kendala dalam penerapannya Oke Ya jadi Apa namanya Masih banyak kendala ya Contoh kendalanya seperti apa itu Bu? Contohnya Oke Kan untuk ergonomi sendiri Kita katakanlah Untuk ergonomi kita banyak berkaitan dengan perancangan Perancangan yang ergonomis Tentu perancangan alat ataupun alat yang digunakan ini Membutuhkan biaya seperti itu Nah tentu saja bagi UKM itu kendala biaya dan lain sebagainya Sebagai pengendalian resiko ergonomi ini Cukup besar mas menurut mereka Nah ini yang perlu menjadi peluang ya Peluang bagi para akademisi untuk bisa membantu Kemarin itu kebetulan Baru disahkan standar baru dari Kementerian Tenaga Kerja Mengenai ergonomi Jadi bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi Resiko Ergonomi di tempat kerja Jadi baru tahun lalu ya SNI 2011 tahun 2021 Nah disitu untuk menghimbau sebenarnya Menghimbau agar kita bisa melakukan pengukuran terlebih dahulu Pengukuran Nah nanti dari pengukuran Mereka punya gak sih resiko ergonomi bahayanya Nah baru dilakukan pengendalian Nah kemarin itu dari SNI yang diterbitkan oleh Kemenaker Nah ini bekerja sama dengan Perhimpunan Ergonomi Indonesia Untuk melakukan sosialisasi terkait SNI tersebut Ke lembaga K3 dan K2 di seluruh Indonesia Seperti itu Di seluruh Indonesia juga gitu ya Betul Karena ini juga penting untuk diperhatikan tadi ya Karena akan mempengaruhi usahanya juga Dan lain-lainnya gitu Oke baik Bu Mene kalau untuk tindak lanjutnya nih Bu Tadi setelah adanya penyuluhan Dan juga ada alat angkut tersebut gitu ya Ini apakah akan ada tindak lanjutnya gitu Dan seperti apa kalau ada Baik Jadi pada saat kita melakukan penyuluhan Sekaligus serah terima alat tersebut pada UKM Pak Parto ini Kami juga menerima kritik dan saran Jadi ada alat yang sekiranya yang kami berikan ini Masih belum terpenuhi oleh permasalahan UKM tersebut Nah dari kritik dan saran itu tadi Yang menjadi tindak lanjut Nah diharapkan nanti ini dapat dilanjutkan oleh teman-teman mahasiswa Di tahap berikutnya seperti itu Di tahap berikutnya gitu ya Iya Harus mahasiswa yang terlibat ini atau boleh mahasiswa lainnya Bu? Boleh terbuka untuk mahasiswa biomedis mungkin ya Karena memang yang beririsan terkait ergonomi ini Industri dan biomedis seperti itu Kesehatan juga bisa gitu ya Soalnya Fajar katanya saya sudah lulus Berkasan gitu Bu Jadinya Oke berarti bisa dilanjutkan oleh teman-teman mahasiswanya gitu ya Iya sangat bisa Oke Nah tadi kan juga disebutkan proyek capstone design gitu tadi ya Itu sebenarnya apa sih Bu? Iya Jadi prinsip dari capstone design ini adalah Kami ini sebagai problem solver yang menyelesaikan permasalahan mitra Jadi dari UKM Pak Parto ini Permasalahannya apa? Kami observasi, kami menemukan solusinya Nah itu yang kami tawarkan Jadi ini menjadi poin penting juga yang tadi disampaikan Mas Fajar Ini menguntungkan sekali karena meningkatkan kelulusan Karena selain mereka itu ada tanggung jawab menyelesaikan tugas akhir Mereka juga ada tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan mitra Oke Jadi gak boleh malas-malasan Gak boleh malas-malasan tadi ya Maka kalau malas teman satunya ngajakin, nyemangatin gitu ya Jadi itu yang dari konsep capstone design itu yang menguntungkan bagi mahasiswa salah satunya adalah demikian Karena kami berusaha menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh mitra Oke, jadi gitu ternyata nih berbicara mengenai prodi teknik industri nih Fajar nih Dulu gimana sih awalnya kamu bisa tertarik gitu ya Fajar Coba cerita ke teman-teman mungkin di luar sana ada yang Oh seperti apa sih teknik industri gitu ya Terus masnya ini kok bisa tertarik gitu ya Sampai ada pengabdian masyarakat kayak gitu Nah tapi kita lanjutkan ke cedera berikut ini Ya pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali untuk anda usai cedera berikutnya